Saya minta maaf karena sinyalnya tiba-tiba putus. Jadi saya minta maaf ya, sinyalnya tiba-tiba putus sendiri. Oke, meneruskan yang tadi ya. Saya belum sempat nge-absent tadi ya. Ada beberapa yang sudah saya absen. Nah, muncul lagi. Silahkan muncul lagi. Jadi saya bisa memanggil kalian lagi ya. Jadi ya itu tadi. Buat teman-teman. Sekali lagi, kalau kalian meminta bantuan pada orang lain, itu harus sabar. Lanrimo juga. Ya, rapisah. Saya telah ngamuk-ngamuk. Terus saya pilih tim. Jadi sudah menelpon Miss Yuni tapi tidak dilayani, tidak direspon, atau tidak ditanggepi. Ya, karena memang Miss Yuni satu, bukan dinas sosial. Dan Miss Yuni juga bukan pegawai pemerintah. Miss Yuni bukan siapa-siapa. Miss Yuni cuma influencer yang kebetulan punya masa lalu, punya masa depan. Bukan ya, punya pengalaman. Masa lalu pengalaman. Jadi punya masa pengalaman tentang pekerja migran yang ada di Hongkong dan juga mengenal beberapa instansi. Jadi saat kalian ada masalah, saya itu cuma mengonekkan. Ditangani atau tidak, itu adalah bagian dari pemerintah. Jadi sebentar ya, saya absen lagi. Wess Tanpa Nama hadir, jempol pertama. Gadis jadak desa, terima kasih. Jempolnya, rek, jempolnya. Soalnya sinyalnya mau merauh hilang, kelepek. Bu, nanti kita mau. Ayo, butuh tep-tepnya. Soalnya sinyalnya mau merauh hilang. Indonesia, ayo, semuanya ikilah. Pasti kalian sudah tidak ngumun. Kalau di Indonesia seperti itu sudah tidak ngumun ya. Oke, jadi Buat teman-teman saya minta ya. Buat kalian yang rekomen Ngenalin temannya Kalau ada masalah cari Miss Juni itu juga ditekankan ya. Bahwa Miss Juni itu bukan Orang hebat, orang yang bisa Segalanya, orang yang punya waktu Juga tidak seperti itu ya. Jadi kalian harus ngasih tahu sama teman kalian Kalian harus sabar karena Miss Juni bukan siapa-siapa. Miss Juni cuma YouTuber saja. Tidak semua masalah saya bisa tanganin. Tapi ada beberapa masalah yang bisa saya bantu. Bahkan memberikan solusi, bahkan Memberikan sumbangan dan bantuan. Baik tenaga, pikiran, Ataupun informasi. Jadi tidak semuanya. Tapi sebagian dari informasi, Sebagian dari Kendala itu saya bisa membantu. Dan Mbak Eka Wati Wance hadir, Mbak Titin jempol yang keempat Mbak Sri Hayati, Mbak Rina Fadela, Tak tunggu dari tadi Miss. Akhirnya ikut live. Iya Mbak, mau merah pedut mau live-nya Mbak. Sinyali. Sinyali hilang. Sinyali mau merah gaono. Jadi, Tidak tahu kenapa sinyalnya megap-megap. Ya perlu difahami karena posisi ada di Indonesia ya. Jadi ini, Sekali lagi buat teman-teman Yang ada di Manapun berada, Jika teman kalian membutuhkan bantuan dari saya, Atau kalian merekomendasikan teman kalian Untuk mencari saya, Tolong kasih tahu siapa saya dulu ke mereka. Sebelum mereka Meminta bantuannya dengan nyente-nyente dan ngamuk-ngamuk. Gadis desa, terima kasih ya. Ati, Missa. Sore Miss, ini semua keluarga selalu sehat. Mbak Susi hadir. Mbak Nuri Karida, walaikumsalam. Gibran Cinta Kasih, terima kasih juga. Tanpa nama, tadi pagi ngelave ga Miss? Enggak, Mbak. Mbak Ati Miza, semangat. Mbak Suwati hadir Miss. Salam santun, sukses selalu. Jadi, ini saya tekankan ya, Buat teman-teman sekali lagi. Jika teman kalian butuh bantuan saya, Atau kalian merekomendasikan saya Untuk membantu teman kalian, Ingat satu hal, Saya juga bukan dina sosial. Saya juga bukan pekerja pemerintah, Staffnya pemerintah. Saya membantu semampunya, sebisanya. Mbak Suwati hadir nih, Salam santun selalu, amin. Jadi, sudah minta bantuan kemana saja? Ke Miss Uni. Terus kasih tahu, Miss Uni itu cuma YouTuber. Miss Uni itu tidak bisa memberikan Solusi semuanya. Uang saya itu memang khusus untuk Hong Kong, Dengan peraturan yang ada, Dengan majikan. Jadi, kalau Malaysia kan di luar ranah saya. Malaysia itu di luar ranah saya. Cuma kebetulan saya dari Jember, Dan Jember itu, Banyak sekali orang yang pergi ke Malaysia, Makanya saya ikut-ikut membantu. Jadi, kalau sudah di luar Jember, Ya, yang sabar. Benar nggak sih? Kayak kemarin yang meninggal di Indramayu, Saya bisa memberikan sumbangan itu. Ya kan, pas saya bisa mengangkat telpon, Dan pas ada rekening saya bisa online, Dan pas saya ada waktu. Kan semuanya serba pas. Ya, memang sudah rezekinya pas. Tapi buat kalian yang tidak bisa saya bantu, Jangan play in team. Terus kita sama orang-orang, Atau LSM, Atau pribadi, Atau organisasi, Terus mari ngonoh, Jare ini Uni tidak bisa membantu. Isone mengonten buat keuntungan pribadi. Lah, dah lah, dah lah, dah lah. Malaysia kan bukan ranah saya, Dan kalaupun bukan ranah saya, Saya itu mau menerima bantuan, Saya juga memberikan solusi, Walaupun tidak sehebat orang lain di luar sana. Benar nggak sih? Mbak Nuri, terima kasih. Sehat Walafia, Mbak Susi Lawati, terima kasih. Mbak Gibran, Tanpa nama Atik Suwati, Lilis Aprilia, Mbak Atik Miza, Tidak ada misi ini sepi. Wah, Mbak Lilis Aprilia ini, Saya butuh bantuan, mis. Apa Mbak Lilis? Orang mau meninjamkan uang, ya. Fatimah Aulazara, Maaf, mis, baru hadir. Nggak apa-apa. Indarti. Hadir, mis, Singapura. Mbak Atik Miza, Betuliku, mis. Bukannya di Malaysia, Sudah dibantu uyak-uyak. Bukan yang itu, mbak. Kasus yang lain lagi. Kasus yang lain lagi. Jadi, bukan itu. Yang itu, bukan masalah itu. Yang lain lagi di daerah lain. Bukan daerah Jember, ya. Renek Radila, Kenek Maneh, mis, Sabar. Yo, isti, Hairun, Absen, mis. Dari Belanda, Belanda, api kabar. Dedeh Nur Hasanah, Waalaikumsalam, Linda, 40. Like yang ke-14, Mbah, wongnya petang puluh, Like-nya C-14. Jadi, Mbak Nur Krida, Terima kasih. Betul, mis. Waalaikumsalam, Ikut nyimak. Anggun nafesa sore, mis. Iya, seandainya memang. Saya tidak bisa membantu. Terus, ada orang lain yang membantu. Ya, silakan, dibantu. Orang usah ngomong. Orang usah ngomong. Orang usah ngomong. Ini Miss Juni. Mekur gai konten. Tentok, ngapain cari Miss Juni? Ini saya yang orang selalu membantu orang lain. Yes, monggo. Kan saya selalu bilang, jika kalian bisa membantu orang lain dengan cara kalian, ya monggo. Tapi, tidak perlu ngomong bahwa Miss Juni itu tidak baik. Tapi, saja ini kadang-kadang orang baik sih. Leserah popo lah. Jadi, kamu mau membantu, bantu saja. Dari versi kamu dengan cara kamu, monggo. Tidak perlu menjatuhkan. Kamu hebat, ya monggo. Kamu tidak suka pakai YouTube membantu orang. Ya monggo, tidak ada masalah. Tidak ada yang mempermasalahkan kok. Saya bisa membantu orang dengan YouTube, ya tidak ada yang masalah kok. Saya tidak mempermasalahkan kalian. Benar tidak? Mbak Parmi, terima kasih. Tanpa nama. Saya juga butuh bantuan Miss. Saya butuh dicarikan jodoh. Mbak Surtini, Anggun Nafesa, Mbak Parni, Lin, sore juga, Maratus. Hadir Miss, sehat bahagia. Saya sudah like Miss. Mbak Maratus, saya jempolnya nomor 16. Mbak Mia, 6B gabung. Miss OTW jempol. Mbak Rini Fadila, kulombot. Mpun setor jempol Miss. Ya, saya tidak ingin kepancing-kepancing. Tapi, saya rasa itu sangat aneh sekali. Kalau saya punya kes. Kasus. Terus, saya tidak bisa membantu. Terus, ada orang yang bisa membantu. Ya sudah, bantu saja. Kan kalian bilang, tidak usah pakai YouTube, tidak usah pakai Oppo. Ya, bantu saja. Tidak apa-apa. Terus, saya tidak berebut kasus. Jadi, saya tidak pernah berebut kasus dengan siapapun. Di HP saya banyak sekali. Masih ingat kasusnya anak NTT atau NTB yang sakit itu. Yang datang ke tempat saya. Bahkan, minta bantuan baik secara finansial. Ada orang lain yang membantu. Ada orang yang menyediakan tempat. Apakah saya berebut? Tidak juga. Karena saya membantu semampunya dan sebisanya kok. Benar tidak? Tidak. Tidak. Tidak saya tidak berebut. Ada anak datang ke saya. Tidak. Tidak saya tidak ada waktu. Tidak ada orang lain yang membantu. Tidak apa-apa. Jadi, bisa dipahami sampai di sini. Saya membantu semampunya. Jangan bikin saya males membantu orang. Karena seberapa banyak saya membantu. Seberapa saya membantu orang lain. Terasa tidak dihargai. Atau memang ini tujuan para sendikat. Agar saya tidak berkuar-kuar. Tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Mbak Mia, 6B gabung Miss OTV. Ya, tidak apa-apa. Mbak Faradila, kulampun setor jempol. Mbak Dede, Nur Hasan. Miss Yuni, saya terharu merasa nyata mimpi. Miss datang menjenguk bersilaturahmi ke rumahku di Tasik Malaya. Alkandulah, saya bahagia Miss Duh. Miss Yuni, saya terharu merasa nyata mimpi. Miss Yuni datang menjenguk. Oh, Dede. Ngimpi, ingin untuk masuk. Kaget, aku tak pikir. Aku tidak tahu. Mbak Lili Saprelia, saya minta email Miss Dong untuk komunikasi ke Miss Yuni. Email saya. Oke. Yuni Andarwati HK at gmail.com. Itu email saya. Itu email saya ya. Butuh manuk Miss. Waduh, gadis desa. Rosan jarak, tak sampul iweng kau ya. Jadi, tak wap lagi sampai munyertai.